Bicara subsidi bahan bakar minyak dan kenaikan harga BBM, kita mesti bicara soal Pertamina. Dan bicara soal BUMN minyak ini, kita mesti menyebut sosok Ibnu Sutowo. Dia inilah penguasa Pertamina dan Raja Minyak Indonesia di masa lalu. Kekayaan yang dikumpulkannya masuk kategori nggak bakal habis sampai tujuh turunan. Ibnu Sutowo adalah Direktur Utama PT Pertamina yang pertama menjabat antara tahun 1968 sampai 1976. Kepemimpinan Ibnu Sutowo penuh dengan skandal. Di akhir tahun 1973, Koran Indonesia Raya mengendus sejumlah kejanggalan penjualan minyak yang dilakukan Pertamina. Waktu itu, harga minyak dunia sedang melambung gara-gara perang Arab dan Israel. Tapi minyak mentah kita dijual jauh lebih murah dibanding minyak Timur Tengah. Padahal, kualitas minyak Indonesia lebih baik dari minyak Arab dan Libya. Tanggal 7 Desember 1973, pemimpin redaksi Indonesia Raya, Muhtar Lubis, menulis tajuk dengan judul Beberapa Pertanyaan Soal Penjualan Minyak. Sebelumnya, sudah berkali-kali koran ini menulis soal minyak Indonesia yang dijual seharga 6 dolar per barel. Sementara, negara Arab bisa menjual di kisaran 9 dolar per barel. Ada selisih 3 dolar per barel. Di waktu itu, Indonesia mengekspor 1,4 juta barel minyak mentah setiap harinya. Maka, tinggal dikalikan saja. 3 dolar dikali 1,4 juta barel. Berarti, Indonesia rugi 4,2 juta dolar per hari. Kalau pakai kurs sekarang, setiap hari kita rugi sekitar 60 miliar. Pertamina mengekspor minyak ke Jepang lewat Far Eastern Oil Company, sebuah perusahaan patungan Indonesia dan Jepang. Dari situ, tidak jelas di harga berapa perusahaan itu menjual minyak kita ke para pembeli di Jepang. Siapa kiranya yang mendapat untung raksasa dari penjualan semacam ini? Tulis Muhtar Lubis. Tanggal 29 Desember 1973, Muhtar Lubis membuat tajuk yang lebih keras lagi. Indonesia, Tuan atau Budak dari sumber alamnya. Kali ini dia tunjuk hidung. Minta Menteri Pertambangan M. Sadli dan Dirut Pertamina Ibnu Sutowa memberi penjelasan. Tapi, berita-berita Indonesia Raya tidak ditanggapi. Malahan, di bulan Januari 1974, koran tersebut dibredel. Tidak boleh terbit lagi. Muhtar Lubis ditangkap dan ditahan. Dia dituduh terlibat kerusuhan Malari atau Malapetaka 15 Januari 1975. Ibnu Sutowo, lahir di Gerobogan, Jawa Tengah, tanggal 23 September 1914. Dia anak ketujuh dari Raden Sastro di Rejo, seorang mantan wedana yang merupakan keturunan ke-13 dari Sultan Pajang. Didikan keras sang ayah membentuk karakter Ibnu menjadi sosok yang mandiri dan cekatan. Selain keras, Raden Sastro di Rejo juga sangat perhatian dan peduli akan pendidikan. Tahun 1940, Ibnu lulus dari Nias atau Netherlands Indies Arsenschool di Surabaya. Ini adalah sekolah kedokteran seperti Stovia di Batavia. Hampir 10 tahun menimba ilmu kedokteran di Nias, Ibnu jadi dokter di rumah sakit pelaju di Palembang. Karena bakat kepemimpinannya, 5 tahun berselang dia diangkat menjadi kepala rumah sakit. Jabatan ini tidak berumur panjang, karena Ibnu kemudian diangkat jadi kepala rumah sakit umum Palembang. Di masa perang mempertahankan kemerdekaan tahun 1946, Ibnu tergerak dan bergabung di Tentara Republik Indonesia. Dia menjadi kepala jawatan kesehatan Tentara Sumatera Selatan. Dunia ketentaraan ini membawanya berkenalan dengan Kolonel Abdul Haris Nasution, yang waktu itu menjabat kepala staf Angkatan Darat. Tokoh inilah yang membukakan jalan bagi Ibnu Sutowo menjadi orang penting di Indonesia. Walau berlatar belakang kedokteran, bukan ketentaraan, Ibnu berhasil menapaki jenjang kemiliteran sampai diangkat menjadi Panglima Tentara Teritorium 2 Sriwijaya, Sumatera Selatan di tahun 1955. Pangkatnya waktu itu sudah letnan Kolonel. Dalam posisi ini, Ibnu mendapat tugas khusus. Pasukan Sriwijaya harus menyelamatkan ladang-ladang minyak yang ada di wilayahnya, yakni ladang pelaju dan seigirong, dari gangguan sabotase yang sangat marak di masa itu. Inilah awal perkenalan Ibnu dengan dunia perminyakan di umur 41 tahun. Tahun 1957, untuk mengimbangi kekuatan partai-partai politik yang terus merongrong soliditas tentara, Nasution membuat kebijakan yang dinamakan Dwi Fungsi Abri. Tentara tidak hanya bertugas di kemiliteran, tapi bisa masuk ke jabatan birokrasi dan swasta. Ini bisa dilakukan tanpa perwira tersebut melepas jabatan militernya. Bahkan pangkat militernya bisa tetap naik. Ibnu Sutowo termasuk perwira yang mendapat tugas di luar jalur militer ini. Tahun 1957, dia diangkat Nasution menjadi Direktur Utama PT Perusahaan Minyak Nasional atau Permina yang mengelola ladang-ladang minyak di Pulau Sumatera, khususnya Sumatera Utara. Minyak adalah komoditas strategis, sumber energi yang vital bagi kegiatan masyarakat dan ekonomi. Jadi dibutuhkan seorang perwira tentara untuk mengamankan industri strategis ini. Ibnu Sutowo sama sekali tidak paham industri perminyakan. Untungnya, dia punya seorang teman Mayor Johannes Markus Patiasina yang pernah kerja di perusahaan minyak di era penjajahan Belanda di perusahaan Batafse Petroleum Maskapi. Mayor Patiasina inilah yang menjadi andalan Ibnu untuk membenahi kilang pelaju. Selain itu, Ibnu juga merekrut dua orang temannya yakni Mayor Hariono dan Mayor Gedong bersama pasukan mereka untuk mengamankan kilang-kilang. Setelah proses pembenahan selama setahun penuh, Ibnu dan kawan-kawan berhasil mengekspor minyak mentah sebanyak 1.700 ton senilai 30 ribu dolar ke Amerika Serikat. Inilah sukses pertama Ibnu di bisnis perminyakan yang bakal membawanya terbang semakin tinggi. Di tahun 1968, Permina dan beberapa perusahaan minyak lainnya digabung. Dibentuk PT Pertamina dan Ibnu Sutowo diangkat oleh Presiden Soeharto sebagai direktur utamanya. Sebagaimana hubungannya dengan Jenderal Nasution? Hubungan Ibnu Sutowo dengan Soeharto juga bakal terjalin mesra. Selain tugas mengembangkan Pertamina, Ibnu sering mendapat tugas-tugas khusus lain dari Presiden Soeharto. Di antaranya, Ibnu diminta memimpin pengembangan Pulau Batam sebagai kawasan ekonomi khusus. Selain itu, dia juga jadi pendukung utama proyek BJ Habibi dalam mengembangkan industri pesawat terbang di IPTN. Berkat kedekatannya dengan Soeharto, tak ada orang dan lembaga yang bisa mengontrol seorang Ibnu Sutowo. Pertamina jadi kerajaan Ibnu Sutowo. Tak ada yang tahu bagaimana pengelolaan Pertamina, terutama soal keuangannya. Apa saja investasinya? Itu juga tidak jelas. Salah satu cerita yang menghebohkan adalah pendirian sebuah hotel internasional, yaitu Hotel Hilton di kawasan premium Semanggi. Di tanah negara di kompleks Gelora, Bung Karno. Menurut pengakuan mantan gubernur DKI Jakarta, Alisa Dikin, dia memberi izin pembangunan dan pengelolaan Hotel Hilton karena mengira yang mendapat izin adalah Pertamina atau anak usahanya. Padahal Hotel Hilton dikelola perusahaan pribadi milik Ibnu Sutowo. Alisa Dikin pun merasa tertipu. Tahun 1975, kondisi keuangan PT Pertamina goncang. Ia terlilit hutang hingga 10,5 miliar dolar Amerika. Atau sekitar 150 triliun kalau pakai kurs sekarang. Pertamina nyaris bangkrut. Ibnu Sutowo dilengserkan dari Jabatan Direktur Utama tanggal 5 Maret 1976. Tapi dia tidak pernah diproses hukum atas praktek-praktek korupsi di Pertamina. Malahan, dia masih sempat diberi kehormatan untuk memimpin Palang Merah Indonesia antara tahun 1986 sampai 1992. Ibnu Sutowo meninggal tanggal 12 Januari 2001 di usia 87 tahun. Al-Fatihah. 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 Terima kasih.